Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sampai nanti selesai lebaran 145 orang pulang ke daerah masing-masing, terutama dari bisnisnya. Sementara itu di momen Ramadan ini sejumlah hotel juga telah melakukan berbagai strategi pemasaran, seperti menyediakan paket buka puasa serta paket wisata. Meski lonjakan okupansi belum terlihat saat ini, namun beberapa hotel telah mengalami kenaikan pesanan hingga 100%. Akhir Ramadan atau tahun baru mungkin kami biasanya untuk okupansi sendiri bisa 100% atau bisa dikatakan penuh. Namun kalau untuk waktu lebaran itu sebelumnya dari puasa-puasa itu mungkin bisa dikatakan low session atau berkurangnya jumlah unian tamu. Namun hamin tujuh ke lebaran mungkin kami sudah naik. Dari jumlah pengunjung hotel yang menginap di Yogyakarta saat ini, sebagian besar merupakan wisatawan Nusantara dari berbagai kota di tanah air, serta sejumlah wisatawan mancanegara dari Asia dan Belanda. Hari Atmaja, Yogyakarta TV